Nah sekarang saya mau jalan-jalan keluar nih, tapi bukan mau nge-review HP, bukan mau nge-review laptop, atau review gadget lainnya. Saya mau ke Bribli Store yang ada di Central Park Mall. Kalian tau nggak, kalau Bribli ini punya 3 offline store lho. Ada di Trans Studio Mall Cibubur, ada di Lipo Mall Puri Indah, dan ada di Central Park Mall yang sekarang saya mau kunjung ke sana. Bisa nggak dibayangin nih, tadinya sebuah e-commerce punya offline store. Yang tadinya kita mau belanja banyak dari apps nih, sekarang bisa berkunjung ke offline store-nya. Kita bisa pilih-pilih langsung barang yang kita suka lagi. Aduh keren banget. Di sana katanya lagi banyak HP dan lagi ada banyak diskon nih. Makanya saya penasaran ke sana. Gimana kalau kita langsung ke sana aja ya? Yuk, let's go! Ya guys, sekarang saya udah nyari. Sampai di Central Park Mall yang saya mau tadi kunjungin Bribli Store. Ternyata, di sini banyak karangan bunga. Ternyata toko ini baru aja diresmiin kayaknya ya. Tuh, ada beberapa ucapan selamat dari beberapa brand smartphone nih. Kayak ada Infinix, terus ada di sini OPPO Indonesia. Ini ternyata baru diresmiin nih, congratulations tuh Bribli Store dari Credivo. Wah banyak ini semua. Asli. Jadi, saya udah berada di depannya toko Bribli Store ini punya offline store ada tiga. Yang pertama tadi saya sebutin ya, ada di Trans Studio Mall Cibubur. Kemudian ada di Lipo Mall Puri dan juga ada di Central Park Mall ini. Dan ini saya lagi udah di depan sini. Keren banget. Ada logo Bibi-nya, ada balon-balon. Dan ini premium banget sih. Ini beda banget. Ini tokonya kayak apa ya, jenisnya tuh lebih ke premium, terus lebih bukan yang apa ya, ece-ece gitu. Enggak, ini bagus banget. Ini langsung aja kita masuk aja kayak gimana sih. Sekarang kalau saya pertama lihat di sini, dari depan sini ada beberapa brand-brand HP. Di sini ada Apple, saya lihat ya. Kemudian di sini ada Vivo. Kemudian di sini ada tulisannya tuh, gede banget di sini, guys. Mau produk apa? Mau produk Apple apa? Ada di sini semua. Mau iPhone, mau iPad, mau smartwatch, mau ini, Macbook. Juga ada semua di sini. Ini keren banget sih. Yang tadinya kita kalau mau belanja via apps ya, kayak gini-gini. Kita langsung di sini bisa ngeliat, bisa ngerasain dulu sebelum beli. Wih, warna birunya keren, guys. Waduh. Asli sih. Jadi ini orang kita mau belanja, udah bisa langsung ngetes-ngetes produknya di sini. Asli keren. Kita lihat, kita pesan lagi yuk. Nah, di sini ada Xiaomi. Keren juga ya. Redmi Note 11 series. Ini udah kita pernah bahas nih di YouTube. Kamu tinggal lihat aja, guys. Dan ini, di sini ada Xiaomi 12. Wih, flagship-nya Xiaomi saat ini nih. Udah pake yang chipset Snapdragon 8 Gen 1 5G. Wih, oke, mantap. Keren. Saya suka nih. Tadi di produk-produknya Apple, sekarang produknya Xiaomi. Keren. Nggak kebayang saya loh, ada toko yang ngejual brand-brand HP resmi di Indonesia. Lengkap lagi di sini. Lengkap dengan aksesoris-aksesorisnya. Tuh, aksesoris-aksesorisnya. Ada casing-nya, ada kabel-kabel juga, ada powerbank, ada headphone, ada TWS. Wah, asli sih. Di sini ada tulisannya nih, Bli-Bli. Belanja gadget tenang dan mudah. Nah, ini artinya kita belanja di sini tuh tenang dan mudah. Nggak dipersulit. Dapetin buyback garanti. Kemudian ada tuker tambah. Terbaik. Jadi ini bisa tuker tambah dari smartphone lama kamu dituker ke smartphone yang baru. Cuma ada di Bli-Bli loh. Kemudian ada cicilan 0% dan bisa pay letter kapan lagi tuh. Saking nyamannya, tuh. Belanja gadget tenang dan mudah. Emang Bli-Bli tuh mantep banget. Sebelum ke sana, kita lihat ke sana dulu yuk. Di sini tempat-tempat aksesoris ya. Kita lihat di sini ada kepala charger. Kemudian ada casing. Ada TWS-nya. Ada kepala charger juga. Dan di sini kita lihat juga cukup lengkap ya. Dari berbagai macam brand. Di sini ada Jabra, ada Anchor, ada Aukey. Wah, macam-macam loh. Merek-merknya terkenal. Ada Audio Technica. Wah, ini brand-brandnya keren-keren semua sih. Yang saya suka semua. Mantap sih. Ini jadi saya merasa gimana ya. Setelah saya merasa masuk ke toko ini, jadi nggak merasa ragu lagi. Yang tadinya saya mau beli misalnya iPhone 13 Pro gitu ya. Setelah saya lihat ke sini, barangnya bisa kita sentuh. Kita pegang-pegang jadi lebih yakin. Ditambah lagi fitur-fitur dari Bli-Bli-nya ini. Nah, yang menariknya lagi di Bli-Bli Store ini, kita selain bisa lihat HP-HP-nya itu sendiri, kita bisa langsung ngejajal kameranya ngejepret objek-objek yang udah disediain sama Bli-Bli di sini. Di sini ada kayak semacam mainan Lego gitu ya. Jadi kita bisa langsung tes aja kameranya ngejepret dari objek-objek yang udah ada nih. Saya set, cek track. Nah, tuh. Hasilnya kita bisa lihat langsung. Ini dari Realme C35. Kualitasnya bagus banget ya kameranya. Jadi kita bisa langsung ngetes si kameranya langsung di tempat sini. Oke, menarik juga sih. Seru juga. Dan di sini ada banyak berbagai macam brand smartphone yang resmi di Indonesia. Mulai dari Samsung, Oppo, Vivo, Apple, Xiaomi, Realme. Kemudian di sini ada Infinix. Lengkap semua di sini. Di situ display-nya Samsung gede banget. Di sisi kanan, kamu bisa lihat di sini. Dan di sebelah sana ada Apple dengan berbagai produk-produknya, jajarannya. Dan di sini ada etalasannya dari Xiaomi. Wih, lengkap juga. Dan yang menariknya di ujung sana tuh kayak ada semacam ruang tunggu atau ruang buat kita ngetes si HP-nya. Jadi sebelum kita beli, sebelum kita bawa pulang, kita beli, kita bayar. Sebelum bawa pulang, kita harus tes dulu di sini nih. Sudah berfungsi dengan baik apa enggak ya. Ada yang rusak apa enggak. Kalau udah beres langsung kita bawa pulang. Ini ruangannya kayak begini cukup nyaman juga ya. Ada logo Bibly-nya di sini. Dan di sini ada bangkunnya nyaman juga. Aduh, mantap juga sih. Wah, enak loh. Nih, disediain juga ada minuman kopi di sini guys. Tuh, bayangin. Sambil nunggu petugas dari Bibly-Bibly untuk menyiapkan produk kita yang kita udah beli, di sini kita disediain minuman nih. Kita tinggal pegit-pegit sendiri. Kita pilih start. Langsung isi cuy. Langsung isi cuy. Oke. Panas banget nih guys. Oke, jadi nih guys. Kopi yang saya pesen, saya bikin dari alat mesin ini. Seru sih. Nah, sekarang saya mau bahas satu persatu ya. Brand HP. Di sini ada Samsung. Di sini udah disediain nih beberapa produk terbaru dari Samsung. Ada di sini Samsung Galaxy S22 plus 5G. Ini, saya lihat di sini ya. Kemudian di sini ada Z Fold. Ini smartphone yang paling-paling saya suka banget ini. Karena dia punya layar lipat seperti ini guys. Keren banget ya. Ini asli banget. Keren. Saya suka sih. Kemudian di sini ada Z Flip. Wah. Ini keren banget layar. Bisa ketekuk gitu ya guys ya. Ini keren banget sih. Desainnya ini keren banget ya. Ini compact banget. Kalau ditutup kayak begini, desainnya jadi simple. Dibuka jadi panjang kayak begini. Halo. Keren. Kemudian di sini ada Samsung Galaxy A73. Kemudian di sini ada A53, A33. Complete semua. Ini kita udah pernah review semua ya. Nanti kamu bisa lihat ke YouTube DR.com aja. Dan di sini ada Galaxy Watch 4. Nih guys. Galaxy Watch 4 kita lihat di sini. Keren banget sih. Gila ininya layarnya guys. Wow. Wow. Gila keren sih. Kemudian di sini ada Galaxy Buds 2. Kita bisa lihat di sini guys. Oke. Kemudian di sini ada lagi juga Samsung Galaxy A23. Oke yang mulai dari sana premium yang flagship, mid-range, langsung ke di sini yang low-end-nya nih. Ada Samsung Galaxy A13. Dijual mulai dari Rp 2.499.000. Nah yang menariknya apa nih guys di sini. Kamu ya bisa tuker tambah dengan HP lama kamu di sini. Nanti dari mereka yang akan ngecek HP kamu tuh layaknya dihargai berapa. Seperti itu. Nanti itu bisa langsung proses ke sana sih. Yang jelas HP lama kamu bisa ditukar ke HP baru. Ini yang keren. Cuma ada di BliBli loh. Kemudian di sini ada HP-HP Realme ya. Udah tadi saya bahas di sini. Kemudian di sini ada Oppo. Ada Oppo A55, A76, A96, Oppo Reno 7, Z7. Wah ini. Ini adalah smartphone. Saya bilang nih guys ya. Oppo Find X5 Pro. Ini adalah smartphone dengan kamera terbaik. Di Android. Ini smooth banget buat bikin video. Terus untuk foto mode malamnya. Video mode malamnya. Minim noise. Keren banget ini kamu udah bisa lihat ya. Di TikTok saya ini udah pernah saya bahas nih. Si Oppo Find X5 Pro ini keren banget. Saya suka desainnya juga keren. Ya kan udah tuh. Untuk kameranya seperti ini. Nah sekarang kita beralih ke brand Vivo di sini. Di sini ada yang namanya Vivo X80. Wah ini dia yang keren banget guys. Ini flagshipnya Vivo saat ini. Ini flagshipnya Vivo X80 dan Vivo X80 Pro. Wah keren banget ini. Asli. Ini kameranya untuk mode malam jernih banget. Minim noise. Nggak ada noise malah. Aneh loh nih. Kameranya bagus banget. Karena ini lensanya udah pake Zeiss ya. Teknologi Zeiss. T-Star Coating. Wah. Keren banget. Emang yang namanya X-series Vivo itu udah bagus banget ya buat kamera. Jadi kalau kamu mau beli nih. Harganya Vivo X80. Yang ini harganya Rp 11.999.000. Yang ini Vivo X80 Pro Rp 15.999.000. Tergantung kebutuhan kita aja ya. Yang satu pake Mediatek. Yang satu pake Snapdragon. Di sini juga ada Poco. Oke. Di sini Vivo Poco Infinix. Ih keren banget guys. Warna kuningnya. Waduh. Poco M4 Pro dibanderol dengan harga Rp 2.999.000.000. Dia udah punya kamera 64MP. 90Hz. Screen refresh rate. Full HD+. Pake Super AMOLED lagi. Layarnya 6,43 inch. Keren banget. Ini salah satu smartphone yang laris ya. Jadi kamu bisa pilih ini. Kalau pengen punya smartphone mid-range tapi yang bagus. Kemudian di sini juga ada yang namanya Infinix. Infinix juga bagus-bagus loh ini. Infinix Hot 12. Note 12. Udah pernah saya review semua. Hasilnya positif. Keren banget nih guys. Nih. Desainnya keren. Kameranya keren. Performanya mantap. Bisa dibuat main game sesuai kategorinya ya. Oke. Ini menarik banget sih. Nah saya nyarankin nih guys. Kalau kamu mau beli HP baru. Atau mau tuker tambah HP lama kamu ke HP baru. Datangin aja langsung ke BliBli Offline Store seperti ini. Yang ada di Trans Studio Mall Cibubur. Lipo Mall Puri Indah. Dan Sentrapak Mall yang ada di Jakarta Barat ini. Di sini kamu bisa dapetin promo-promo menarik nih. Ada cicilan 0% plus hemat hingga 4,7 juta. Kemudian belanja gadget. Tenang dan mudah. Kenapa? Karena bisa dapetin buyback garanti. Cicilan 0%. Bisa pay later lagi. Lihat tuh. Dan yang kerennya. Yang gak ada di toko offline lain. Kamu bisa tuker tambah smartphone kamu ke smartphone yang baru di sini. Nanti kamu bisa di cek di sana. Kelayakan HP kamu seperti apa. Nanti mereka yang akan ngeceknya. Pokoknya pasti puas. Pasti dibeli-beli. Mantap. Saya suka nih. Nah jadi beginilah tempat dari beli-beli offline store-nya yang ada di Sentrapak Mall. Bentuknya tokonya cukup luas. Dan berasa premium banget. Warnanya warna hitam. Tokonya keren banget. Etalase-etalase dari setiap brand disediain. Di sana ada tempat demo-demo dari beberapa produk dari Samsung. Di sana Apple. Di situ Xiaomi. Ini bagi yang kamu suka beli-beli HP. Mau tuker tambah HP. Ini surganya ada di sini sih. Bebas banget. Mau apa aja ada di sini HP. Mau yang dari low-end, mid-range, flagship. Yang kameranya keren. Aduh. Semuanya lengkap di sini. Dan yang menarik lagi di sini para staff-staff dari beli-beli store ini juga sangat membantu banget ya. Kita diarahin, dikasih, apa namanya, masukan bahwa smartphone ini tuh bagusnya ini, ini. Jadi itu kita nggak hanya cari tahu sendiri. Tapi cuma dibantu juga sama orang dari staffnya beli-beli store di sini. Jadi kita tuh bener-bener jelas banget buat beliin HP. Jadi tuh nggak ada yang masih bertanya-tanya. Atau ada keraguan. Itu di sini nggak ada banget guys. Beneran. Toko beli-beli store itu bener-bener menyenangkan banget ya. So guys, bagi kamu yang mau beli HP baru. Mau tuker HP lama kamu ke HP baru. Langsung aja deh, melipir ke beli-beli store yang ada di Trans Studio Mall Cibugur, di Pomol Puri Indah, dan di Central Park Mall di Jakarta Barat ini. Langsung aja kamu tenguin HP-HP idaman kamu di sana. Oke, sangat keren banget. So demikian kunjungan saya ke beli-beli store yang ada di Central Park Mall Jakarta Barat ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Selamat menikmati.